Oke, kita akan review Ini varian Nelson dari Ukraina Jadi ini bibit datang dari Ukraina Dulu sebelum adanya konflik Ini varian ini sekarang udah Berumur sekitar 85 hari Dari dulu proses Excel Brick Sebetulnya ini sangat genjah Kemarin banyak keluar bunga Hanya kita sisain beberapa saja Untuk uji rasa dan bentuk Dari varian ini Ini yang suka warna hijau Dan yang crunchy ini Adalah salah satu varian itu Jadi ketika matang Warnanya hijau ke kuningan Mirip seperti ini Ini disini kemarin banyak Ini bekas yang Dipetik tamu Untuk icip-icip dari varian ini Jadi karena memang Hanya kita pelihara beberapa dombol saja Makanya Hanya terlihat sedikit Padahal kemarin bunganya sangat banyak sekali Dan kita buang Kemarin waktu bunga ini Hanya proses Excel Brick Jadi belum memakai pupuk generatif Jadi ini pupuk vegetatif Tapi udah keluar bunga Dan jadi buah seperti ini Jadi ini tergolong juga Varian yang sangat genjah sekali Ini gak pakai penjarangan Jadi kita biarkan alami Jadi terlalu berdengketan Sebetulnya Anggur itu wajib penjarangan Biar klasternya makin Buahnya makin gede Jadi yang berdempetan Yang ada di tengah Ketika masih beri Harus wajib dibuang Ini seperti ini Kalau ada penjarangan Jadi buahnya Gede-gede Hanya yang untuk Varian Nelson tadi Gak ada penjarangan Jadi terlalu sangat berdengketan Kita akan review itu Untuk rasanya Nah ini untuk buahnya Jadi lumayan gede Satu jempol Orang dewasa Warnanya hijau Jadi yang suka anggur Dengan warna hijau Ini salah satu Varian yang Bisa ditanam Jadi warnanya hijau Nah ini Akan coba kita Makan coba rasanya Seperti apa Teksturnya lembut Gak ada asamnya Untuk rasa asamnya Gak ada Jadi ini masih Petik pohon aja Udah enak Mirip seperti Apa ya Kalau tran bukan sih Jadi teksturnya lembut Jadi lebih lembut Dan enak untuk dimakan Udah enggak ada asamnya Varian Nelson Ukraina Nah ini kondisi pohonnya Nanti kita akan pruning Setelah buahnya Kita panen Jadi tetap bertanam anggur Pilih varian yang Ginjah-ginjah Yang pasti Jadi kita gak rugi Di perawatan Karena ketika Varian ginjah Dan subur Kita hanya melakukan Axel break Atau potes pucuk Bagi pemula Itu udah Bisa mengeluarkan Buah Jadi gampang sekali Intinya Menanam anggur itu Pilih varian yang Ginjah Dan rawat pohonnya Biar subur Nanti dalam pembuahnya Akan gampang sekali Ini akan kita coba Untuk Lebih mematangkan lagi Biar pas bijinya Nanti Udah Coklat Pastinya tingkat kemanisannya Akan lebih naik lagi Nelson Oke Terima kasih Itu sedikit reviewnya Jadi Cukup recommended Terima kasih Salam Jogja Anggur Sengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng